Ayo kita langsung spawn aja disini kita spawn dan langsung muncul bersama villager-nya guys kita langsung kembali lagi bersama gua kali ini kita bakal review mode lagi seperti yang bisa kalian lihat di belakang itu langsung di kita ke videonya let's go Oke guys seperti biasa yang sudah seperti kalian lihat di thumbnail ya guys ya mod ini akan membuat kalian cukup tercengang ya guys ya dan juga sangat membantu sekali di mode survival guys karena mod ini saya rasa cukup berguna karena disitu ada desert temple ada nether portal dan juga villager tower villager tower saya enggak tahu berguna apa enggak di survival tapi duanya ini sudah pasti guys kita bisa cek barang-barang di dalamnya itu ini dia item-item untuk membuat desert temple nya kita hanya butuh yang namanya itu crafting table guys hanya dengan crafting table dan barang-barang murah ini ya cukup murah ya TNT TNT gampang lah buatnya dan juga pasir gampang cari di pantai dan juga kayu guys dan juga chest ya semuanya barang-barang murah guys di survival ini tahap awal pun bisa dapat ya guys ya kita langsung membuat aja disini 3 TNT taruh di bawah 3 sen taruh di tengah dan dua kayu taruh di atas dan satu chest di sebelah kanan dan kita mendapat temple guys lihat desert temple ada di tangan kita guys dan kita bisa nge-spawn ini dimana aja seperti saya ingin men-spawnnya itu di sebelah sini ya sudah terklik apakah itu akan muncul kita coba klik disini dan itu loading ya guys ya masih nah dan sudah loading ternyata terkliknya yang di belakang ya guys ya lihat desert temple nya sudah jadi dalam hitungan detik dan ini sedikit ngambang karena tadi saya spawnnya di atas itu ya guys ya dan desert temple jadi secara sangat singkat dan juga item di bawahnya juga terspawn guys jadi kalian bisa mendapatkan barang-barang bagus hanya dengan beberapa sen dan TNT kita coba lihat chestnya kita hancurin dulu kita coba buka chestnya hmm sampah kita buka lagi wow diamon lumayan kalian bisa mendapatkan diamon di awal-awal dan juga impaling dan disini golden apple lumayan dan juga emerald chest dan juga enchantin book impaling lagi sangat lumayan kan dengan mod ini di survival kalian akan sangat terbantu guys kita tinggal coba lagi disini kita masih punya 2 lagi kita punya nether portal untuk yang berikutnya disini kita ganti aja chest mungkin kita taruh aja disini kita taruh semuanya disini oke kita langsung buat aduh kita langsung yang buat nether portal nya guys dan buat itu sangat-sangat simpel ya guys ya cukup dengan seperti ini kalian hanya membutuhkan 8 obsidian dan sebuah chest dan langsung terbuat yang namanya ruined portal kita mungkin buatnya agak jauh ya yang ditempat rata mungkin disini kali ya nih disini cukup rata dan kita langsung klik disini dan itu loading karena itu lihat ini itemnya belum hilang dan itu masih loading ya guys ya untuk memunculkan item-itemnya kita mungkin menunggu sedikit lagi kita klik lagi nah itu dia dia terspawn guys tapi nether portalnya cuma setengah ya guys ya ini hanya memunculkan seperti yang random-random itu dan dapatnya lumayan lagi sih ada enchantment nya dan hutannya kebakaran karena saya nggak spawn disini oke tanpa berlama-lama kita lanjut ke mod yang terakhir disini kita punya villager tower kita punya villager tower buatnya hanya seperti ini guys butuh berapa ini 7 kayu dan juga chest dan juga bow guys ini mungkin syarat yang paling ini ya lumayan ribet karena ada bow nya tapi tidak seribet obsidian ya karena obsidian butuh iron bukan iron diamond pickaxe untuk mendapatkan obsidian nya kita langsung buat saja disini villager outpost ya guys ya ternyata saya nulisnya villager tower kita langsung spawn aja aja disini kita spawn dan langsung muncul bersama villager nya guys kita langsung unboxing kalian dalamnya kita lihat ada apa sih di dalam villager outpost ini pintunya disana saya muter-muter dong dan ini bannernya hancur ya guys ya nggak tahu kenapa ini pintunya agak ngambang seperti ini dan kita kita masuk lengkap dengan inventory nya kita coba mendaki kosong ya guys ya kita coba lagi ke atas tuh suara villager nya bahkan spawn bersama villager jadi satu paket ya dan chestnya juga berisi sampah guys oke itu dia tiga mod bangunan dari mod ini hanya dengan item-item murah kalian bisa mendapatkan bangunan-bangunan ini selain Oke guys mungkin cukup sekian video singkat kita kali ini mereview bangunan-bangunan buat kalian yang mau download seperti biasa linknya ada di deskripsi terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa like share comment dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye 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 bye..